Intro Paulo Dybala prediksikan laga alot lawan Villarreal Paulo Dybala memprediksi Juventus akan mendapatkan perlawanan alot Villarreal pada leg 2 babak 16 besar Liga JBL Karena bermain kadang, Bianconeri akan habis-habisan Juventus versus Villarreal akan berlangsung di Allianz Stadium pada 17 Maret 2022 Bianconeri mengantongi hasil imbang satu sama pada pertandingan pertama yang berlangsung 23 Februari 2022 Gol cepat dosan Vovic di El Madrigal disamakan oleh Dani Pareo Dengan hasil imbang ini, Juventus dan Villarreal masih mempunyai peluang sama kuat Untuk lolos ke babak perempat final Liga Champion musim ini Dybala tahu bahwa Villarreal tak akan mudah untuk ditahlukan Oleh karena itu, dukungan langsung para Juventini Agar dimaksimalkan oleh para pengemal The Out Lady Ini tak mudah karena Villarreal tim kuat Tapi kami bermain di kandang dan kami ingin menang, kata Dybala di Football Italia Dybala sudah pulih dari cedera pangka paha, pemain Argentina itu mengaku siap bermain saat Juventus menjamu Spezia Dilanjutan Liga Italia akhir pekan ini Juventus versus Spezia akan dikelar di Allianz Stadium pada Senin pukul 00.00 waktu Indonesia Barat Saya baik-baik saja saat ini, kalau pelatih memulihkan saya bermain di hari Minggu, saya siap Saya ingin bermain, saya ingin bermain di semua pertandingan, kata Dybala menegaskan Dybala sudah membukukan sebanyak 12 gol dalam 27 penampilan bersama Juventus pada musim ini Secara keseluruhan, dia sudah mencetak 112 gol untuk Juventus Dybala berambisi memecahkan rekor gol Roberto Baggio di squad The Out Lady 115 gol Alegri, sekali lagi Juventus tak mungkin skudeto Performa Juventus yang menajak belakangan bikin mereka disebut-sebut sebagai calon juara Serie A Tapi, pelatih masih mila Alegri lagi-lagi membantahnya Juventus bersama Alegri memang sempat kesulitan awal musim ini dan terlempar keluar 10 besar Kembalinya Alegri dianggap tidak bisa membawa perubahan, berarti setelah gagal total bareng Andrea Pirlo musim lalu Ketika Inter Milan, AC Milan dan Napoli berlali sendirian di posisi teratas, Juventus terus seok-seok Tapi, momentum datang untuk Juventus selepas November lalu Sejak kalah 01 dari Atalanta, dikadang sendiri 27 November Juventus melalui 13 laga beruntung tanpa kumpang di Serie A Rinciannya 8 kemenangan dan 5 seri Semanjang 2022, Juventus meraih 16 poin dari 8 laga berlalu Hanya kalah total 18 poin dari Napoli dan unggul Milan yang punya 15 poin Sementara performa Inter malah menurun karena cuma punya 9 poin dari 7 laga tersebut Alhasil Juventus kini berkati Inter di posisi ketiga dengan 50 poin Hanya selisih 5 poin jika melihat Napoli dan AC Milan yang punya 57 poin di puncak Maka, Pianconeri masih berpulang besar juara di sisa 13 pertandingan Meski demikian, Alegri membantah anggapan tersebut Seraya menegaskan bahwa selisih 7 poin dengan Napoli bukan selisih yang mudah digajak Juventus tidak mau berpikir soal Scudetto dan fokus mengemankan 4 besar Tentu saja saya yakin Juventus tidak mungkin Scudetto Butuh 84 hingga 85 poin untuk meraih Scudetto Kami harus bisa menyapu bersih sisa laga dan itu sangat sulit Tapi saya rasa dengan sisa laga saat ini adalah satu dari ketiga tim tersebut bisa mencapai 84 poin Tanyakan kepada mereka butuh berapa poin untuk Scudetto? Jangan saya Ujar Mas Mula Alegri di Football Italia Hasrat Dybala lewati rekor gol Roberto Baggio di Juventus Polo Dybala sudah sangat dekat dengan rekor gol Roberto Baggio di Juventus Pemain Argetina itu berhasrat besar untuk melewati catatan gol Baggio Dalam dasar pencinta gol terbanyak sepanjang masa Juventus Baggio ada di posisi ke-9 Dia mengumpulkan 15 gol selama 5 musim memilai Bianconeri Dalam rentang 1990 hingga 1995 Di balai yang sedang menjalani musim ke-7 dengan Juventus sudah mencatatkan sebanyak 122 gol Jaraknya dengan Baggio tinggal 3 gol lagi Namun dengan beberapa laga lagi Ia adalah fenomena saya berharap dia bisa menyamai catatannya Segera dan bahkan melewatinya Saat Anda sudah dekat Anda harus mencoba Kata Dybala seperti dikabarkan oleh Football Italia Di Juventus musim ini Dybala sudah menyumpulkan sebanyak 12 gol Hasil dari 27 kali bermain di semua ajang Dia mampu membukukan 6 asis untuk The Old Lady Pada musim ini Dybala diganggu beberapa cedera Dia mengalami masalah otot Yang terakhirnya mendebatkan cedera otot hingga absen saat duel Juventus dengan Empoli dan Fiorentina Dybala dikabarkan sudah siap beraksi saat Juventus menjamu Spezia Pertandingan lanjutan Liga Italia di dalam stadium pada Senin Jini hari Pada putaran pertama Liga Italia Juventus menang 3-2 di kandang Spezia Dybala juga gagal menyumbangkan gol atau asis dalam laga itu Juventus ambil ancang-ancang rekrut Rian Grafenbech Buah bocoran beredar mengenai aktivitas transfer Juventus di musim panas nanti Sinyu nyatwa dilaporkan akan mencoba untuk merekrut Rian Grafenbech dari Ajax Amsterdam Grafenbech merupakan salah satu pemain top yang dimiliki Ajax Meski masih muda, ia disebut sebagai salah satu geladang terbaik di era Divis dalam beberapa tahun terakhir Juventus sempat kesosom dengan Grafenbech di tahun lalu Namun karena 1 dan 2 hal transfer itu batal mereka realisasikan Kalsium Merkatu mengklaim bahwa Juventus masih belum menyerah Mereka akan mencoba merekrut lagi sang pemain di musim panas nanti Menurut laporan tersebut, Max Allegri sangat tertarik untuk merekrut Grafenbech Karena ia menilai timnya sangat membutuhkan geladang baru Ini disebabkan Allegri tidak kuas dengan performa para geladang Juventus Jadi ia membutuhkan pemain baru yang bisa memberikan energi di lini tengah mereka Allegri sendiri menyukai karakteristik pemain Grafenbech Ia jadi ingin sang geladang menjadi bagian dari timnya di musim depan Namun laporan itu mengklaim bahwa Juventus tidak akan mudah untuk mengamankan jasa Grafenbech di musim panas nanti Ini disebabkan ada banyak klub kepincut dengan aksi sang geladang Sehingga persaingan untuk mendapatkan Grafenbech bakal sengit Namun Juventus punya hubungan yang bagus dengan agen Grafenbech Mino Rayola Jadi mereka cukup pede bisa mengamankan sang geladang Juventus harus menyiapkan mahar transfer yang cukup besar untuk jasa Grafenbech Sang geladang diperkenakan akan menghabiskan biaya sekitar 40 juta euro di musim panas nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!